Sederlund, kapal pengawas Hiu 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, berhasil mengamankan satu kapal ikan asing ilegal perbendera Malaysia. Petugas KKP juga mengamankan lima pelaku di kapal Pukat Raul atau kapal hantu itu, yakni empat anak buah kapal dan satu tekong, semuanya berkebangsaan negara Myanmar. Kapal tersebut ditangkap saat kedapatan melakukan ilegal fishing di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 517 Perairan Selat, Malaka. Hal ini disampaikan PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dr. Pung Nugroho Saksono melalui Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Muhammad Syamsu Rahman pada Senin 4 Maret 2024. Syamsu didampingi Komandan KP Hiu 16 Albert Essing dan Kepala Satuas PSDKP Langsa Askari merilis penangkapan Kia berbendera Malaysia itu di Dermaga Satuas PSDKP Langsa. Menurut Kepala Stasiun PSDKP Belawan, kapal hantu atau Pukat Raul atau Kia berbendera Malaysia ini berhasil dihentikan oleh KP Hiu 16 Pangkalan PSDKP Belawan pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 11.00. Waktu Indonesia Parat. Hasil pemeriksaan, Kia tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trau atau alat penangkap ikan berupa jaring. Kia yang diamankan ini bernomor lambung KMKF 5032 jenis Sea Keeping 60 GT dengan jumlah ABK sebanyak 5 orang yang merupakan warga negara asing berkebangsaan Myanmar. Sementara modus operandi yang mereka lakukan adalah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perbatasan dan merangsak masuk ke wilayah Indonesia dengan menyimpan bendera Malaysia. Kemudian Kia Malaysia tersebut ditarik dan tiba pada minggu 3 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Parat di Dermaga Satuas PSDKP Langsa. 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direkturat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, stasiun PSDKP Belawan melalui Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, KPU-016 dibawah nakodai oleh Albert Esen, berhasil melakukan penangkapan terhadap satu kapal ikan asing yang diawaki oleh 5 orang berkeluarga negaraan Myanmar. Dari kelimanya, pelaku pada hari ini dilakukan serah terima. Kawak kapal beserta barang bukti dari Nakoda, kapal pengawas IU-016. Dugaan pelanggaran kia berbendera Malaysia ini melakukan kegiatan WPPN RI 571 tanpa izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dengan ancaman hukuman bagi pelaku penjara paling lama 5 tahun dan dendap maksimal 2 miliar rupiah. Peran Hendrikan, peran Hendrikan, kapal ikan asing, kapal ikan asing Malaysia, AKP-16 menempati pos tugas masing-masing, AKP-16 menempati pos tugas masing-masing. Kapal ikan, kapal ikan. Awas, Tony Gap! Arahnya kemana? Tim penembak persiapan, tim penembak persiapan, tim penembak persiapan di depan. Tim penembak persiapan di depan. Kapal ikan Malaysia tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia sedang dihentikan oleh KPU-16. Tembakan peringatan ke atas! Tembakan peringatan ke atas! Tembakan peringatan ke atas! woi Malaysia 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 Myanmar Malaysia Myanmar kenapa lompat nggak diapa-apain lompat depan pegang-pegang-pegang tali-tali satu orang lebat satu orang lebat satu orang lebat satu orang lebat amankan amankan kumpulkan di depan kumpulkan di depan Dari Langsa, Zubir, Serambinews.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton!